Intro Meski telah melakukan pleno penetapan jumlah daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua pada 14 November 2018 lalu, Badan Pengawas Pemilu dan Partai Politik peserta Pemilu 2019 kembali merekomendasikan perpanjangan perbaikan dan pencermatan daftar pemilih tetap untuk daerah hingga satu bulan ke depan. Dengan adanya keputusan dari KPU Pusat saat ini, KPU Kota Batam akan kembali melakukan perbaikan dan pencermatan DPT di seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Batam. Ketua KPU Kota Batam, Syahrul Huda menyebutkan, kesempatan yang diberikan untuk menyempurnaan data ini akan membuka peluang bagi masyarakat Kota Batam yang hingga kini belum terdaftar sebagai pemilih. Bisa kembali mendaftarkan dirinya serta dapat menggunakan hak pilihnya pada penggelaran Pemilu Serentak 2019. Kalau dari rekomendasi yang masuk kepada kita itu yang pertama itu memang untuk mencermati masih diberikan peluang kepada masyarakat ya, masyarakat yang masih memiliki syarat untuk kemudian bisa dimasukkan. Terkait dengan perbaikan-perbaikan seperti mungkin eliminator dan lain sebagainya. Termasuk juga data ganda yang kemudian jika ditambahkan masih dimungkinkan untuk kita lakukan pencermatan terkait DPT yang sudah diutapkan. Syahrul menambahkan, bagi masyarakat Kota Batam yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap, diharapkan bisa menggunakan kesempatan yang diberikan KPU ini untuk proaktif mendaftarkan diri serta keluarganya sehingga bisa mengikuti konstentasi pemilu di 2019 yang akan datang. Selain itu, persoalan masih ditemukannya data ganda dalam daftar pemilih tetap di beberapa TPS. Syahrul juga berharap agar bisa diperbaiki sehingga pada waktu pelaksana Pilek dan Pilpres di bulan April 2019 mendatang, seluruh warga yang memiliki hak pilih bisa menggunakan suaranya dalam menentukan pilihannya pada pemilu yang akan datang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rian Hebat melaporkan. Terima kasih telah menonton!